Pemberian insentif bagi para medis di Bali akan diberikan pada bulan Juli ini Hal itu setelah melewati verifikasi dari Dinas Kesehatan Pemberian insentif akan diberikan menjadi dua bagian Khusus untuk RSUP sanglah insentif para medis akan langsung dibayarkan oleh pusat Dan Pemprov Bali sendiri menangani para medis dari beberapa RSUP hingga rumah sakit rujukan COVID-19 di Provinsi Bali Tidak hanya tenaga kesehatan saja, insentif juga diberikan kepada non-tenaga kesehatan Seperti petugas administrasi, petugas pembawa makanan, hingga laundry, petugas lab, dan petugas resit di RSUD Jadi dari sisi regulasinya sudah selesai Peraturan gubernurnya sudah Kemudian keputusan gubernurnya juga sudah Mengenai siapa, berapa, gimana itu Sudah, juknis secara pembayarannya juga sudah selesai Sekarang tinggal verifikasi oleh dinas kesehatan dan tim verifikator Tenaga medis itu ada dua, yang daerah dan yang pusat RSUP sanglah itu kan rumah sakit pusat, itu dibayar oleh pusat Tapi yang RSUD, baik provinsi maupun kabupaten kota terutama rumah sakit rujukannya Dibayar oleh pemerintah provinsi Kita sekarang ini sudah dalam verifikasi untuk pembayaran Itu harus diverifikasi untuk menentukan seorang berapa dibayar Ada tenaga kesehatan, ada non-tenaga kesehatan Untuk tahap pertama insentif akan dibayarkan selama 3 bulan bagi para medis Selain itu, para perawat di tempat karantina juga diberikan insentif Dipayana Putra, Kompas Dewata